Intro Halo, Bibi Sweetie! Baru pada bangun pidur ya? Hih, kalian imut banget sih! Kayak Otan waktu masih kecil! Teman, sobat kecil Otan ini adalah bayi kucing Persia! Umurnya baru lima hari! Lucu? Lucu? Pasti! Mengemaskan sudah barang tentu! Mau bawa pulang? Oh, jangan dong! Di usianya yang sekarang, mereka masih sangat membutuhkan asih dari mamanya untuk membentuk kekebalan tubuhnya! Oh, kalian lapar ya? Mau makan? Cup, cup, cup! Tunggu sebentar ya! Mama! Mama kucing! Kamu dimana? Anakmu lapar ini loh! Nah, itu mamamu datang! Semangat banget kalian! Ayo cari posisi yang pas ya! Dan Mimi sampai kenyang! Teman, saat lahir anak kucing buta dan tuli! Mereka hanya mengandalkan indera pencuman untuk mengenali ibunya! Nggak percaya! Ini dia buktinya! Nah, teman! Indera pencuman seperti ini terbentuk dari proses stimulasi melalui pelukan dan cilatan sang induk! Loh, kok cuma bertiga? Si Bungsu dimana? Waduh! Dia ketinggalan tuh! Ayo Bungsu! Berusaha lebih keras lagi! Oh iya teman, ngomong-ngomong binatang kesayangan, sobat otan ini banyak dipelihara karena memiliki bunuh indah Mbak Mahkota! Bahkan, beberapa jenis kucing ras memiliki bulu yang unik! Siapa saja kah mereka? Ini dia jawabannya! Hai Jojo! Apa kabar? Wih, makin keren saja kamu! Teman, Jojo ini adalah kucing persia jenis short hair! Dia memiliki bulu-bulu pendek yang lebat! Ayo, teman di rumah jangan gagal fokus ya! Jojo ini bukan boneka lho! Iya sih, matanya bulat! Terus, badannya juga ginuk-ginuk alias bulat! Membuatnya sangat mirip dengan boneka! Hihihi! Lain Jojo, lain pula Popo! Si Popo adalah jenis kucing persia medium hair! Lalu apa yang membedakan antara Jojo dengan Popo? Coba deh, perhatikan lagi lebih teliti! Jika dibandingkan dengan Jojo, Popo memiliki bentuk wajah yang tidak terlalu datar! Yap, benar! Popo memiliki hidung yang tidak peset! Bentuk hidungnya sedang, proporsional dengan bentuk mukanya! Nah, kalau bulu yang paling panjang, hanya dia yang punya! Namanya Dima! Dia adalah kucing persia jenis long hair! Baik kucing persia long hair, medium, dan short hair, ternyata sama-sama memiliki kepribadian yang tenang alias kalem! Sayangnya, semua jenis kucing persia memiliki mata yang mudah berair! Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemilik kucing? Saatnya agen otan beroksi! Agen sudah siap? Teman di rumah siap! Muka adalah bagian pertama yang harus dibersihkan. Pastikan cara ini dilakukan dengan benar supaya Dima tetap nyaman. Selanjutnya, untuk menghilangkan minyak pada bulu muka, berikan sedikit bedak khusus. Tabur dan oleskan bedak dimulai dari arah pangkal bulunya. Hati-hati, jangan sampai kelilipan ya gen! Terakhir adalah merapikan bulu. Dan ini dia hasilnya! Kucing ras memang membutuhkan perawatan khusus terkait bulunya yang lebat. Sementara kucing domestik alias kucing kampung justru lebih sederhana perawatannya. Karena kucing lokal sudah terbiasa dengan iklim tropis, teman! Wah, asik banget tempat mainnya! Halo sob, hati-hati kepleset! Tuh kan, baru otan bilang. Untung kamu gasit, nggak jadi jatuh! Ini namanya catri, teman! Pohon-pohonan tempat main kucing, kayak tempat main otan di hutan! Kalian yang gemar pelihara kucing, pasti tahu dong ini jenis kucing apa? Apa? Kucing kampung! Salah, teman! Ini bukan kucing kampung, melainkan kucing main kun! Sini otan kasih lihat perbedaannya biar jelas! Yang sebelah kiri adalah kucing main kun, sementara yang kanan kucing domestik alias kucing kampung. Tubuh dan ekor main kun jauh lebih panjang. Selain itu, bulu main kun juga lebih lebat. Nah, jelas banget kan sekarang bedanya? Main kun memang kucing terpanjang di antara semua keluarga kucing kecil atau family felly nih. Panjang tubuhnya bisa 1 meter lebih. Kucing ini bukan kucing dari Indonesia ya, teman. Tapi dari negara bagian main di Amerika Serikat. Oleh karena itulah, nama main diabadikan sebagai nama kucing super panjang ini. Sifat paling menonjol dari kucing main kun adalah dia gemar sekali bermain. Tuh lihat, kakak kameramennya saja sampai dikerubungin gitu. Kun kun, kepo banget sih kamu. Di dandara Ketri ini disediakan banyak sekali mainan buat si kucing lho. Ada pos scratch buat garuk-garuk kusi meong. Ada rumah-rumahan buat tidur-tiduran. Sampai mainan bulu burung seperti ini. Enak banget ya hidup kamu, sob. Kerjaannya cuma main saja. Habis main pasti lapar dong. Waktunya makan. Wah, kalau kerjaannya cuma makan, tidur, dan main. Bagaimana enggak bongsor kan, teman? Wets, jangan salah. Wah, ternyata hingga usia 6 bulan, ukuran tubuh main kun enggak jauh beda lho dengan kucing domestik. Baru setelah umur 6 bulan ke atas, pertumbuhannya akan sangat pesat hingga bisa sepanjang ini. Di umur ini pula, dia sudah bisa dikawinkan. Nah, beda jantan dan betina, main kun jantan tubuhnya lebih besar, serta telinganya lebih tegak ya, teman. Sepertinya ada yang lagi kumpul-kumpul tuh di taman. Yap, benar teman. Ini adalah teman-teman dari komunitas pandan cat lovers. Lucu-lucu ya kucingnya. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan dua kucing ini. Coba kalian perhatikan, ada yang aneh enggak? Bukan-bukan, kucingnya terlihat lebih pendek dibanding kucing yang lainnya. Kalau melihat ciri-cirinya seperti ini, tidak lain dia adalah jenis kucing terkecil di dunia. Kucing Munch King. Kucing ini berasal dari negeri Paman Sam alias Amerika, dan ditemukan sekitar tahun 80-an. Kucing Munch King mempunyai kaki pendek akibat mutasi genetik atau kelayaman genetik alias cacat. Mutasi genetik ini sudah menjadi karakter pada si imut bertubuh pendek. Kaki belakang Munch King lebih panjang apabila dibandingkan dengan kaki depannya. Sehingga kucing terlihat seperti membungkuk, padahal tidak membungkuk. Cara jalannya pun unik, seperti sedang mengendap-endap. Selain itu, sifat Munch King ini cenderung sangat manja dan senang untuk bermain. Lucu banget sih kamu, Kin. Kak, boleh dong otan lihat perawatannya? Perawatan Munch King kali ini adalah... membersihkan telinga dan memberi vitamin. Nah, bagi kalian di rumah yang takut membersihkan kuping peliharaan kucingnya sendiri, karena si kucing mau bisa diam, pas banget kalian nonton dunia binatang. Karena kakak akan memberikan tips agar kucing dapat bisa tenang ketika sedang dibersihkan kupingnya. Caranya ternyata sangat mudah, teman. Nah, coba perhatikan tangan kakak. Ya, dia menjepit jari-jarinya tepat di bagian tengkuk leher atas sang kucing. Bukan sulap, bukan sihir. Kucing pun akan diam dan tenang. Tapi jangan terlalu keras ya, terlihat perlahan-lahan. Ini karena bagian tengkuk merupakan pusat saraf dari kucing. Sehingga saat dicepit tengkuknya, ada bagian saraf yang membuat dia merasa tenang. Sama halnya pada saat masih bayi. Induk kucing akan mendikit bagian tengkuknya untuk memindahkan anakan kucing dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tenang tanpa berontak. Sama halnya dengan membersihkan telinga. Cara untuk memberikan vitamin pun dengan memegang bagian tengkuknya. Tenang ya, pus. Ini buat kesehatan kalian juga kok. Dan vitamin pun langsung bisa ditelannya. Hebat!